Yang kedua desain furniture, dan ketiga adalah manajemen bisnis industri furniture. Jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 99 orang, yang 694 orang pendaftar. Dengan demikian rasio penerimaan mahasiswa angkatan pertama adalah 1 banding 7. Seluruh mahasiswa tersebut telah disiapkan rencana penempatannya pada 16 industri furniture. Untuk itu, sejak awal pendirian Politeknik Indus Mekayu telah bekerjasama dengan industri, meliputi penyusunan kurikulum, rekrutmen, dan seleksi mahasiswa, penyediaan tenaga pengajar dari industri, penyediaan tempat praktek kerja industri, dan terakhir adalah penempatan kerja dari lulusan tersebut. Pembelajaran di Politeknik Indus Mekayu mengadopsi konsep dual system dengan pembelajaran teori dan praktek menggunakan SISPU serta magang di industri furniture selama 4 bulan setiap tahunnya. Kemudian untuk mendukung implementasi konsep dari dual system tersebut dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengantisipasi perkembangan teknologi produk di pasar global, Kementerian Pendidikan telah menjalin kerjasama dengan State Secretariat of Economic Affairs atau SEKO dari Swiss. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidik industri furniture dan pengolahan kayu, telah dibangun gedung pendidikan yang terdiri dari 4 lantai dengan dilengkapi ruang pameran sebagai salah satu sarana untuk promosi produk furniture bagi industri serta pameran hasil dari praktek mahasiswa. Untuk menunjang kegiatan praktek mahasiswa pada tahun 2018, telah dibangun satu gedung workshop serta penambahan mesin dan peralatan untuk praktikum mahasiswa. Fasilitas pendidikan tersebut tidak saja diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan politenik, namun juga dimanfaatkan untuk penyediaan layanan kepada latihan tenaga kerja industri. Untuk itu telah dilakukan penandatangan MOU antara Pustiklat Industri dan Kawasan Industri Kendal dalam hal penyediaan dan penyaluran tenaga kerja industri kendal. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya mengwakili kalangan pengusaha industri mebel Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, sangat menyambut baik keberadaan daripada politenik, punijer, dan pengolahan kayu di Kendal yang menjadi seker kementerian penduduk selian. Karena kami dari kalangan pengusaha industri mebel Indonesia sangat merasa diuntungkan dengan adanya tersetiaan tenaga kerja madia yang industri, yang berkompetensi dasar berbasis kepada industri. Alhamdulillah, kami sejenak pengusaha industri mebel, sangat terima kasih kepada pemerintah. My name is Daniel. I work for Swiss Contact in a project called Skills for Competitiveness. In that project, we work with four polytechnic schools together. One of these polytechnic schools is polytechnic for furniture and wood in Kendal. The wood and furniture polytechnic Kendal has a very good basis such as the full support of the ministry of industry. They have a very well-equipped workshop with nice buildings. They have high-tech machines for what they really like. So these are the positive things about the polytechnic. On the other hand, they have also some challenges such as they need more lectures or technicians in quantity as well as quality meaning the lectures need some sort of training as well they need some supporting facilities and this is all clear because the polytechnic just started last year. Polytechnic just opened its doors last year. so of course they have some challenges to face. I really like to come back because the polytechnic accounts are very motivated teachers, lecturers and all the management staff. So it's nice to work with these guys together. Thank you very much. I'm Oliver Janker. I'm from Bernd University of Applied Sciences. We are in the production with Swisscontact and Vesiteco to support Polytechnic. In Switzerland we have very close cooperation with the industry so the students we educate we educate them together with the industry in all levels of our organization. This is a system that's very efficient because when the industry is incorporated into the education then the graduates competencies correspond to the industry needs and this in time so year after year because the industry is very implicated the needs of the graduates correspond to the industry needs. So what we did here was a strategy workshop to find out what to find out what kind of strategy we can develop in order to incorporate the industry into the education in order to help graduates for the competencies they need to meet. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari pengusaha furniture dan dari kalangan perguruan tinggi ataupun kalangan umum pada siang hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang merupakan ahli dan profesional di bidang pembuatan furniture baik dari produk coating fitting material material kayu dan juga mesin saya saya peduli Pak Paulus selamat siang Pak Paulus selamat siang Pak Pardy oke terima kasih Pak Paulus Pak Prana Pak Prana selamat siang semangat pagi Pak Pardy semangat pagi Pak Prana ini selalu terlihat muda terus nih Pak Prana oke Mr. Knudsen ya how are you doing thank you Mr. good afternoon good afternoon Mr. Lim ya selamat siang Pak ya Pak Pardy ya Pak Pardy maaf selamat siang semuanya selamat bergaduh di acara kita hari ini semoga nanti kita bisa mengikuti acara kita ini dengan baik hari ini kita akan dipandu oleh Bu Sani seharusnya dengan Pak Yos kebetulan Pak Yos sudah mohon maaf beliau tidak bisa berkenan mengikuti kegiatan kali ini dikarenakan kakak beliau meninggal dunia selamat siang Bu Sani siang oke terima kasih dan dibantu oleh Mbak Ingi Mbak Ingi oke baik mungkin untuk menyingkat waktu acara ini kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah kedatangan tamu istimewa ini dari Bu Tri Ernawati selaku Direktur Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal mungkin mohon sambutan Bu Tri saya persilahkan silahkan Bu Tri baik baik Pak Parti terima kasih untuk untuk waktunya yang diberikan kepada saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih Pak Parti Tri Ernawati untuk menyambut untuk menyambut para hadirin sekalian dalam webinar edukatif furniture masterclass yaitu kegiatan IFMAC yang diadakan oleh Wakeni terima kasih kepada Wakeni yang telah mengundang dan memfasilitasi webinar ini bersama Politeknik Furniture Kendal terima kasih telah menjadi bagian dari acara webinar pada hari ini demikian juga terima kasih kepada para narasumber para ahli dari industri-industri yang berskala internasional sebagai berikut yang pertama Bapak Paulus Ardianto dari PT Unggul Sejati Adidaya terima kasih Pak Paulus Bapak Prana Arsa Ditya dari PT Hedits Indonesia kemudian Mr. Pierre Chris Knudsen dari Global Timber Asia dan Mr. Lim Hock Ming dari Union Precision Technology tidak lupa terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada webinar pada siang hari ini saya berharap dari webinar ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi kita tentang perkembangan terkini dari industri furniture beserta saya berharap bisa memberikan informasi berharga bagi kita tentang perkembangan terkini dari industri furniture beserta upaya-upaya strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri furniture kita sebagai institusi pendidikan fokasi di bawah naungan kementerian perindustrian yang secara khusus didirikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kompeten di bidang industri furniture kami menyadari betul terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh industri furniture saat ini perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut pelaku usaha industri terutama industri furniture untuk mengikuti perkembangan ini perkembangan teknologi permesinan, teknologi di bidang desain furniture yang berkaitan dengan software kemudian teknologi pengolahan kayu, teknologi finishing, dan sebagainya kemudian juga dengan adanya revolusi industri 4.0 industri-industri di seluruh dunia dituntut untuk mendisrupsi berbagai aktivitas bisnisnya tidak terkecuali industri furniture proses produksi didigitalisasi dengan bantuan mesin 4.0 pabrik, pemasok, dan konsumen membangun jaringan yang lebih dekat dan siklus inovasi mengalami pengurangan produksi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan cepat sebagai dampaknya sifat-sifat dari pekerjaan mengalami perubahan data dari McKenzie memprediksi bahwa pada tahun 2030 beberapa pekerjaan di Indonesia akan tergantikan oleh teknologi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan terprediksi adalah yang paling rentan untuk tergantikan namun di sisi lain revolusi industri 4.0 juga akan melahirkan kebutuhan tenaga kerja baru dengan keterampilan-keterampilan baru yang tidak hanya terbatas pada teknologi saja tetapi juga keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang lebih baik sekitar 4 hingga 23 juta pekerjaan baru akan muncul pada tahun 2030 termasuk di dalamnya 10 juta pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya dan hadir karena ada tren inovasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keterampilan-keterampilan tersebut membutuhkan sinergi yang baik dari seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari pembuat kebijakan institusi akademik hingga para pelaku bisnis oleh karena itu saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan webinar ini di mana kita sebagai pihak-pihak yang memiliki satu visi ditempatkan dalam ruang yang sama untuk berbagi informasi maupun ide inovasi untuk meningkatkan daya sayang furniture di tingkat internasional harapan kami dengan adanya webinar ini akan menginspirasi seluruh peserta webinar terutama Politeknik Industri Furniture Kendal untuk melakukan pengembangan riset, pengembangan kurikulum agar selalu dapat mengikuti perkembangan industri furniture secara bertaraf internasional dan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan industri furniture di Indonesia demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Wageni semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena Politeknik kita berdiri dari daerah baru di tahun 2018 sebagai tambahan kita memiliki 425 mahasiswa dan kita akan meluluskan mahasiswa di tahun ini sebanyak 93 mahasiswa dengan prodi teknik produksi, desain furniture, dan manajemen bisnis furniture terima kasih Bu Putri berikutnya saya ingin perkenalkan moderator kami selamat menikmati selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat siang Mbak Sani dan selamat siang semuanya selamat menikmati selamat siang selamat menikmati 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 Siang juga untuk Pak Pardy, Butri, Pak Yus yang tidak bisa hadir hari ini. Juga untuk peserta yang lain, Pak Prana, Mr. Fritz Knudsen, Mr. Lim, semuanya. Semoga acara hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kita mulai dengan Antik Stain. Antik Stain dari zaman dahulu kala itu, Antik Stain kita sudah pada mengetahui semua. Terutama untuk para pelaku bisnis, itu membutuhkan beberapa step yang sangat panjang untuk dapat menghasilkan Antik Stain. Untuk sekarang dengan tren terbaru yang menginginkan bahwa Antik itu seperti benar-benar kayu yang weather terjemur di luar, maka untuk menyikapi itu Renner berbagi informasi agar info ini siapa tahu berguna untuk kalangan bisnis bisa menjawab tren yang terbaru, kita akan sajikan berikut ini. Terima kasih. 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 Oke, Pak Palus bisa dilanjut. Pak, sudah muncul nih screen-nya. Sudah muncul. Sebentar, Pak. Sebentar, layar saya tidak kelihatan, Ibu. Sudah terlihat belum, Pak Palus? Belum terlihat. Atau gini, Ibu Anggi, bisa mungkin saya yang kedua saya keluar dulu sebentar. Nanti saya kembali, saya presentasi kedua. Apakah bisa seperti itu? Bisa juga, Pak. Layar saya gelap semua. Saya keluar dulu saja. Tidak masalah, Pak. Oke, kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Apa yang nanti baru kembali ke Pak Palus? Ya. Oke. Mbak Arte. Baik. Oke, berarti acara akan kita lanjutkan dengan narasumber kedua kita, Bapak Prana, dengan materi yang berjudul Avan Take You as Individual as You. Kami persilahkan, Pak Prana, untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih, Ibu Zani. Terima kasih, everybody, for attending this webinar. Saya buka. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namu budaya. Salam kebajikan. In this presentation, I will be speaking in bahasa. For the audience who are preference in English, don't be worried. You can still enjoy my presentation with description still in English. Oke, bisa saya mulai. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah bisa dilihat ya presentasi saya untuk semua audience, untuk semua peserta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kami dari PT Hattich Indonesia, berindu dari Hattich. Kami berpusat di Jerman, salah satu perusahaan terbesar untuk produksi furniture fitting dengan karyawan yang lebih dari 6.600 di seluruh dunia dan juga turnover kami hingga 1,1 miliar euro pada tahun 2019. dan kami berada di 39 cabang di seluruh dunia dengan 100 lebih agensi. Produksi kami mayoritas ada di Jerman, di Jerman, di beberapa kota dan juga beberapa negara lainnya sebagai faktor pendukung. misi dari kami. Jadi, apa yang kami berikan seluruhnya pada furniture Anda yang akhirnya berguna untuk para end user atau customer kami dengan tentu saja teknologi fitting yang modern dan juga untuk kepuasan dalam penggunaan furniture baik itu di rumah, di hotel, atau di shopping center. dan dimanapun Anda berada, Hattich merupakan salah satu partner yang sangat kuat untuk Anda pilih, untuk Anda jadikan tekan kerja baik untuk industri, retailer, maupun untuk perdagangan Anda. dengan tagline kami, fill style, wind storage, enjoy comfort dengan segala macam kelebihan yang kita punya tentu saja membuat Anda bisa memiliki segala macam solusi dalam kebutuhan furniture fitting. jadi produk kami tidak sebatas hanya furniture fitting dari engsel, drawer, dan juga pintu sliding bahkan drawer system kita banyak sekali produk-produk kami yang sudah memenangkan award kelas dunia maupun dalam hal patent produk jadi tidak akan salah pilih Anda menggunakan produk kami dengan tentu saja produk kami dibuat dengan teknologi yang paling mutakhir sudah era industri 4.0 di mana semua serba mekanisme otomatik dan tak lupa kami juga perkenalkan bahwa kami juga secara industri bekerja sama tidak hanya furniture fitting tapi juga komponen dari refrigerator juga ada oven, bahkan part-part mobil-mobil dari produk Germany brand-brand ternama sudah banyak sekali bekerja sama dengan kami untuk melengkapi kebutuhan komponen untuk engsel baik di mobil, oven bahkan refrigerator, kulkas, dan komponen lainnya nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa Hattage pun tidak hanya sekedar berproduksi tapi juga sudah mendapatkan sertifikasi go green dari berbagai macam badan independen jadi tentu saja tidak hanya produk yang berkualitas tapi juga membantu Anda lebih efisien tentu saja dengan garansi tetap eco-friendly fasilitas kami berikan untuk sebagai salah satu bentuk service kedekatan kami dengan para pelanggan jadi tidak hanya konvensional di berbagai negara tetapi kami juga online baik secara technical drawing bahkan bisa di-download juga detail-detail AutoCAD produk kami tinggal untuk bagian R&D, bagian PPIC, maupun untuk designer lebih memudahkan bahkan untuk aksesnya tidak hanya dari komputer bahkan kita juga ciptakan dengan aplikasi jadi bisa di-download di App Store atau di handphone Anda, smartphone Anda, Hattage Application oke, pada kesempatan ini tema kami Avantek U, As Individual As You apa sih itu? berlatar belakang bahwa kehidupan sekarang itu dengan megatrend bagaimana sih kita hidup di masa depan nanti jadi dalam megatrend sekarang ini kita ketahui banyak sekali kaum urban bahkan silver society kalau Anda tidak tahu apa itu silver society adalah orang-orang yang rambutnya sudah menjadi perak jadi seperti Pak Ganjar salah satu gubernur di Indonesia gubernur Jawa Tengah yang rambutnya sudah perak tapi masih trendy, masih modis nah itu salah satu megatrend sekarang ini dimana work evolution selama pandemi juga kita banyak sekali bekerja di rumah dan juga yang perlu kita tekankan sekarang ini adalah individualization dimana semua orang end user maupun designer maupun semua profesi yang ada itu kepingin memiliki sesuatu produk yang berdasarkan ide dari mereka sendiri nah dengan tuntutan jaman yang serba 4.0 industri serba cepat ini HETIS memberikan sebuah solusi dimana Anda akan merasakan kepuasan dalam setiap action jadi kita punya tagline juga fascination dimana fascination plus action apa itu? seperti yang Anda saksikan di slide show sebelum kita mulai acara hari ini ada sebuah video HETIS seperti inisiatif menciptakan sebuah produk yang futuristik yang customize yang bisa Anda pakai sesuai dengan kriteria karakter masing-masing individual jadi dengan kombinasi teknologi resisi, kualitas berbagai macam kami combine jadi satu demi kepuasan masing-masing individu jadi tidak ada lagi mass production tetapi sesuai dengan selera Anda bahkan era dimana produk-produk dengan handle sekarang sudah kita tinggalkan sekarang semuanya sudah slim, smart, and smooth itu produk keunggulan kami bagaimana dengan gaya Anda? kita akan bahas dalam tiga topik dimana jangan sampai Anda membeli produk atau menciptakan sebuah produk yang tidak sesuai dengan kriteria Anda jadi HETIS membantu Anda untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan mulai dari style yang Anda sukai perbedaan setiap masing-masing individu kita bisa capai dengan menggunakan Aventec U perbedaan ini merupakan kombinasi dimana Anda bisa menciptakan segala macam bentuk perubahan tanpa harus merubah syarat-syarat konstruksi yang ada jadi Anda cukup mengkombinasikan Anda maunya seperti apa bisa kita ciptakan dan meninggalkan segala macam hal-hal yang konvensional yang membuat Anda ribet membuat Anda pusing jadi dengan Aventec U ini semua lebih bisa kita aplikasikan material apapun bisa kita ciptakan dan juga tentu saja resiko dari menciptakan segala macam dengan customize banyak orang takut akan efisiensi dan efektivitas tapi jangan khawatir dengan menggunakan Aventec U kita bisa capai semuanya ini dalam satu produk untuk semua karakter yang Anda mau semua keinginan yang Anda inginkan bisa kita realisasikan cukup menarik bahkan produk shortman kami macam-macamnya untuk panjang kita ada segala macam pilihan untuk lebar pun dan fungsinya kita bisa ciptakan sesuai dengan keinginan Anda jangan khawatir beberapa contoh desain kita bisa gunakan material dengan tema atau dengan motif kayu, marble maupun stainless steel atau aluminium dengan segala macam bentuk dengan list yang berbagai macam material substrat yang variatif sesuai dengan apa yang Anda inginkan bahkan kita bisa pakai dengan kaca gelas dan material lainnya yang sesuai dengan apa yang Anda bayangkan kekuatan kami secara kualitas bisa dibedakan berbagai macam hingga kapasitas 70 kilo jadi berat normal wanita pun bisa untuk masuk di dalamnya kalau mau keunggulan kami itu dari produk atroyu dan kuatroyu inilah kuncinya dimana produk ini produk yang sudah memiliki hak patent jadi memang sangat patent bukan kaleng-kaleng yang asal dibuat dengan kombinasi synchronizer dan kapasitas kekuatan yang tentu sudah diuji dengan german quality jadi jangan khawatir untuk produknya pasti semua sudah terjamin mulai dari smooth mulai dari aplikasinya yang sangat mudah bahkan Anda bisa mencetakan label perusahaan Anda untuk para audiens yang dari golongan industri brand-brand Anda bisa Anda letakkan sendiri di dalam sebagai salah satu ikonik bahwa itu adalah produk customized buatan Anda jadi jangan khawatir tidak harus dengan brand kami tetapi bisa juga dengan brand-brand Anda sendiri yang menjadi kekhawatiran wah kalau bongkar pasang ribet nih bakalan supaya pemasangannya ini lebih enak bagaimana jangan khawatir kita sudah melakukan analisa bahkan untuk Avantech U untuk pemasangannya itu boleh dibilang kita too free jadi gak perlu pakai alat mekanismenya semua sudah sangat simple sudah kami pikirkan bagaimana perakitannya benar-benar tool free jadi cuma butuh hanya untuk dipasang saja untuk peletakan pemasangan tinggal ditaruh di atas relaci tadi yang Atro U atau Quadro U tinggal didorong masuk sudah selesai pelepasannya juga simple mudah sekali nah salah satu fitur tambahan yang membuat kita memiliki nilai plus dari komeditor kami adjuster kami untuk menyesuaikan naik turun supaya not itu biasanya untuk orang-orang industri adaptifnya agak susah nih supaya satu garis lurus nah dengan menggunakan Avantech U ini Anda bisa mengejar dengan adjuster untuk menyesuaikan kebutuhan untuk kerapian tidak hanya naik turun kita juga untuk kanan-kiri bahkan untuk tilting atau jungkat-jungkit jadi Anda bisa lihat di bagian sisi kanan posisinya supaya rata dengan karkas atau dengan body drawer jadi tidak hanya untuk adjustable naik turun kanan-kiri tapi juga untuk bisa tiltingnya atau jungkat-jungkitnya jadi semua dalam satu fitur dalam satu produk apa keuntungan dari akumulasi yang saya presentasikan ini jadi benar-benar Avantech U itu mempresentasikan Anda mempresentasikan semua kebutuhan customer Anda dan juga Anda mendapatkan nilai plus dari apa yang Anda mau dengan desain yang Anda miliki tanpa harus memiliki banyak macam opsi atau aturan atau syarat yang harus Anda sesuaikan jadi dengan menggunakan Avantech U semua simple semua mudah semua bisa di aplikasikan dengan produk yang smooth kapasitas kekuatan yang juga bervariatif sesuai dengan kebutuhan Anda baik yang 30 kilo 40 kilo 70 tetap kita memiliki kualitas yang optimal paling maksimal paling lima konsep produk yang jelas smart membuat Anda semakin efisien dalam produksi ekonomi karena apapun fiturnya tidak perlu lagi ada yang namanya produk di coak-coak atau di potong-potong tambahan cukup dirakit saja produk sudah jadi dan yang terakhir tentu saja fleksibel reduce complex cocok sekali untuk industrial tidak perlu punya banyak stok tapi semua ada nah avantecu as visual as you apa pilihan Anda saya ada beberapa macam pilihan karakter orang-orang yang ada di sini di hadapan Anda kita coba untuk melihat salah satunya fascinated by solution fashion action seorang pribadi di tengah kota metropolitan ini kalau lihat om brewok ya dengan karakter dia yang tegas maco maskulin dia memiliki sebuah produk kabinet drawer kabinet yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang dia mau smooth clean polos ada aksennya menggunakan gelas kaca semua banyak mengikuti karakter Anda avantecu berbeda lagi dengan karakter yang kita akan saksikan ini fascinated by solution kepuasan dari sebuah solusi yang Anda dapatkan di hamparan pedesaan dengan suara merdu nyanyian burung di pagi hari seorang cewek dimana di layout bathroomnya kamar mandi dia mau punya karakter yang cukup alami bisa menggunakan stone atau mau dirubah juga dengan stainless steel hairline atau dengan solid color dengan aksen kecilnya di bagian atas sesuai dengan kebutuhan Anda avantecu as individual as you banyak sekali seri-serinya bisa Anda lihat kami juga akan mengadakan virtual showroom tidak hanya avantecu tapi juga produk-produk lainnya yang bisa menjadi inspirasi Anda dengan nama heritage experience day disitu ayo kita bergerak bersama untuk menciptakan iklim dimana kita siap mendukung Anda sebagai supplier yang kreatif inovatif dan tentu dengan teknologi yang mutakhir dengan kualitas yang terjamin jadi ini ada salah satu produk kombinasi beberapa item kami avantecu tadi bahkan drawer yang sangat besar dengan diisi penuh barang-barang kebutuhan kitchen offline Anda bisa menjadi satu disitu hanya dengan setuan sedikit saja dengan kaki ya tadi kita lihat itu bisa menutup dengan baik handless sudah tidak perlu lagi handle knop atau handle tarik produknya bahkan diberikan beban tambahan dengan add-on tadi keranjang buahnya dan sliding dan soft closing silent system produk itu kombinasi produk kami jadi head-teach teknik full mobile teknologi untuk furniture Anda Anda bisa mencari informasi lebih banyak di akun youtube kami channel youtube official head-teach english di instagram di head-teach underscore official dan juga di website kami di www head-teach dot com oke begitu presentasi dari kami saya kembalikan waktu kepada bu zani dan pak pardi baik terima kasih banyak pak prana untuk menjelasannya menarik sekali avantech you satu produk untuk merealisasikan semua keinginan kita mungkin mulai kita buka saja sesi Q&A sudah ada pertanyaan dari pak surya santoso pak surya dipersilahkan untuk bertanya halo 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 suara saya kedengeran gak ya ya kedengeran bu saya dengan pak surya mau bertanya menurut pengalaman bapak sebenarnya apa masyarakat indonesia sudah cukup paham mengenai pentingnya kualitas fitting menghadapi trend small space living mungkin pak ya kami terus bergerak untuk memperkenalkan dan memang sebetulnya produk kami banyak sekali digunakan oleh interior designer karena sekarang mega trending banyak sekali tuntutan dari end user karena referensinya mereka akan mendapatkan banyak informasi sekarang referensinya dari internet bisa mulai dari instagram youtube bahkan tiktok sekarang mereka referensinya seperti itu jadi banyak sekali orang yang ingin mengeksplor tadi bahwa individualization mereka mau punya furniture yang bukan mass product lagi tetapi ada market dimana mereka segmen mereka mau membuat produk customized menyesuaikan dengan kehidupan mereka tadi beberapa contoh bisa Anda lihat nanti referensinya untuk Pak Surya dan tim bisa dilihat di akun website kami maupun di youtube maupun di instagram untuk inspirasi inspirasi desainnya begitu oke pak satu lagi mungkin ada tips dan trik enggak pak bagi furniture manufacturing beginners ya pak dalam hal fungsionalitynya pak jadi untuk mengetahui fitur-fitur apalagi ketersediaan ya biasanya kan terkendala saya pingin yang ini pingin itu tapi kok enggak ada ya yang jualan bisa dengan kita ada dealer-dealer distributor di kota-kota besar seperti di Jakarta Semarang Surabaya Medan juga sudah ada Bandung bisa mencari informasi di situ untuk lebih detail lagi nanti bisa menghubungi ini dengan saya kontak person akan saya share nanti setelah ini begitu pak Suria terima kasih banyak pak atas pertanyaannya atas jawabannya pak terima kasih baik terima kasih kepada bapak Suria pak Prana ada pertanyaan selanjutnya dari audiens kita Andrea Jaya silahkan saudara Andrea Jaya halo saudara Andrea Jaya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya ya sambil menunggu mungkin saya akan jawab dari pertanyaan di kolom question and answer dari Jacinta Markus apakah produk heritage selama lingkungan ya kami sudah mendapatkan sertifikat dari berbagai macam independen badan independen untuk bahwa bahkan factory kami sudah mendapatkan sertifikasi eco-friendly jadi jangan khawatir kami tetap akan support seperti itu beberapa karyawan di heritage heritage pusat mereka sudah menggunakan mobil listrik hal-hal seperti itu terus recycle dari sampah-sampah bahkan kami karyawan heritage di Indonesia udah gak boleh nih bawa botol plastik kemana-mana gitu jadi harus reuse kita harus pakai produk-produk reuse seperti itu mungkin sudah siapkah untuk Bapak atau Ibu Andrea bagaimana Buzani kita akan ganti ke penanya yang selanjutnya ya Pak ya dari saudara Robi Hertanto kepada Pak Robi dipersilahkan untuk bertanya silahkan Pak Robi oke kita jawab pertanyaan dari saudara Yuki dulu aja ya Pak ya Pak Rana apa di heritage itu ada fasilitas untuk mendukung software-software pada mesin produksi yang digunakan di industri furniture terutama mesin CNC sehingga ukuran konstruksi seperti ukuran jarak pengeboran dan lain-lain yang diperlukan untuk fitting dipasang itu bisa lebih mudah untuk dimengerti atau di input dan dikerjakan di bagian produksi ya untuk customer industri jangan khawatir Hedit sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan mesin CNC untuk milling atau pengeboran itu sudah otomatis ada dalam sistem kalau membeli paket yang penuh biasanya dimasukkan ke dalam fasilitas software disitu ada beberapa produk kami yang reguler yang bisa Anda pakai untuk market Eropa untuk market Asia Tenggara sendiri sudah menyesuaikan jadi pastikan Anda berkomunikasi dengan supplier mesin Anda biasanya software-nya sudah ada tetapi kalau Anda menggunakan manual input jangan khawatir di website kami di www.hetis.com disitu semua ada patternnya format auto-cad 2 dimensi 3 dimensi sudah ada tinggal Anda download saja tetapi jangan sampai keliru produk yang berbeda lebih baik komunikasikan dengan saya atau tim lainnya untuk produk yang tepat jadi seperti itu dari Pak Yuki semoga bisa menjawab baik terima kasih Pak Prana atas penjelasannya dan terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya selanjutnya kita akan kembali lagi ke Bapak Paulus jadi Bapak Paulus ini dari PT Unggul Sejati Adidaya yang akan menjelaskan tentang antik Spain silahkan Pak Paulus untuk waktu kami persilahkan terima kasih Mohon maaf tadi ada gangguan teknis saya kepental butuh waktu untuk masuk lagi Bu Inggi bisa dibantu Bisa Pak aku share screen ya 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 makasih ya udah keluar Pak Paulus di screen Pak ya oke jadi saya lanjutkan tadi semacam ini jadi trend yang sekarang banyak orang minta kayu-kayu recycle untuk dipakai sebagai bahan material ataupun efek furniture kayu recycle sendiri biasa diambil dari bantalan kereta api kusen-kusen rumah tua itu dipotong untuk menampilkan efek-efek seperti tua itu tapi next Bu Inggi gak apa-apa next untuk sekarang kita bisa dengan kayu-kayu sound timber yang baru kita bisa mendapatkan efek seperti kayu-kayu recycle atau kayu-kayu yang sudah terjemur di ekspos di matahari ini tentunya kalau ingin dicapai dengan stain konvensional biasa akan sangat sulit bahkan bahkan bisa dikatakan hampir tidak mungkin dapat mencapai efek seperti ini ini stain ini dicapai dengan reaksi kimia dengan tanin akan membuat kayu menjadi warna seperti ini beda dengan konvensional stain atau tradisional stain akan menimbulkan efek-efek highlight kromatik yang seperti terjemur oleh matahari terkena hujan dan seperti ini next category wood ada dua macam yang bisa direaksi dengan reaktif stain ini kita ada kayu yang mengandung tanin dan kayu yang tanpa tanin untuk kayu yang mengandung tanin itu misalnya seperti oak durmas chestnut dan lain-lain kemudian kayu yang tanpa tanin seperti pine spruce large ash dan lain-lain itu akan ada proses berbeda sebenarnya prosesnya sama cuma nanti kita punya satu aktifator untuk kayu yang tanpa tanin next seperti contoh yang kayu ini efeknya akan benar-benar seperti tiga dimensi seperti ini dan ini akan sangat sulit dicapai oleh conventional stain aplikasinya sangat mudah bahkan untuk orang pemula pun tidak butuh skill khusus yang penting bisa mengoleskan material ini akan mendapatkan efek seperti ini jadi produk ini akan bereaksi langsung dengan tanin yang ada di dalam kayu kita juga ada beberapa formula dan color chart yang untuk bisa membantu guidance untuk mendapatkan hasil-hasil seperti ini untuk pengencerannya juga akan nanti menimbulkan efek yang sedikit berbeda jadi kita bisa berkreasi customize sesuai ganda kita untuk furniture yang akan kita pakai contohnya ini untuk kayu yang kita punya yang pertama untuk kayu yang dengan ada tanin jadi kita bisa aplikasikan langsung reactive stain ke atas kayu kita punya dua macam tip warna untuk yang reactive stain ada yang tipe T62 dan T80 T62 itu tonenya akan kehijauan dan untuk yang 80 akan ke blue gray warnanya seperti ini ini step pertama reactive stain dia akan berreaksi dengan tanin di dalam kayu setelah reactive stain proses kita tunggu dua jam kita aplikasikan equalizer ini untuk menghentikan dan menimbulkan memunculkan efek tiga dimensi dan chrome dari reactive stain kita punya juga dua warna yang red brownish tobacco tone yang 119 dan greenish gray copper 116 ini juga bisa disilangkan juga jadi misalnya yang T62 kita aplikasikan ke 119 dengan 116 ini efeknya juga berbeda begitu pun sebaliknya bahkan nanti juga setelah 119 ini kalau kita equalizer lagi dengan 116 akan memunculkan warna yang unik baru lagi begitu pun sebaliknya kita aplikasi 116 dulu equalizer baru equalizer lagi 119 akan muncul warna baru lagi bisa lagi lebih diperkaya dengan pengenceran air kalau dengan pengenceran air kita bisa memunculkan warna-warna gradasi dari warna ini next Bu Inggi nah pertanyaannya untuk kayu yang tidak punya tanin bagaimana karena ini kan reactive stain bereaksi dengan tanin yang ada dikayu kita punya namanya satu macam AYM113 ini aktifator ini bisa diaplikasikan sebelum proses yang reactive stain untuk kayu-kayu yang tidak mengandung tanin efeknya sebagai primer jadi dia bisa membantu atau men-trigger reaksi dari reactive stain untuk kayu-kayu yang tidak mengandung tanin next Bu Inggi contohnya ini untuk stain kita aplikasikan langsung ke kayu dengan dikuas atau setelah itu bisa diapas untuk memunculkan efek highlight tunggu dua jam kita bisa aplikasikan sorry ini aktifator untuk yang tadi yang AYM 119 untuk kayu yang tidak ada tanin kemudian kita aplikasikan seperti proses yang tadi kayu yang mengandung tanin jadi prosesnya sama kita hanya akan menambahkan satu step lagi aktifator untuk kayu-kayu yang tidak ada tanin setelah nanti ada tanin kita punya reactive stain ada dua macam ini kita juga punya dua macam equalizer hasilnya seperti ini efek seperti ini tidak akan bisa dicapai dengan konvensional stain biasa biasanya untuk kayu-kayu pinus seperti ini bagian yang ini garis yang garis urat-urat kayu ini biasanya justru berwarna muda tapi dengan reactive stain ini kita memunculkan efek negatif daripada konvensional stain yang biasa jadi ini akan untuk orang yang biasa di industri mebel akan melihat ini aneh uratnya efeknya ini aneh karena kebalikan dari biasa-biasa konvensional stain yang ada saat ini next ini contohnya bisa juga setelah tadi yang sekilas tadi saya sudah sampaikan untuk equalizer itu kita juga bisa tidak hanya dipakai untuk satu macam kita juga bisa pakai dua macam itu akan menimbulkan efek yang berbeda equalizer yang 116 kemudian kita timpa yang 119 akan memunculkan efek seperti ini begitu pun kalau dibalik 119 diaplikasikan dulu baru 116 akan muncul warna baru lagi kalau dengan warna yang 116 saja sudah merasa sudah cukup kita bisa stop di sini atau dengan 119 saja sudah cukup sudah kita sudah cocok dengan efek yang warna yang dicapai kita juga bisa cukup stop di sini inilah keunikannya reactive stain jadi warna-warnanya itu akan unik seperti magic bisa muncul seperti ini selain tadi kita punya anti aktivator untuk kayu non-tanik kita punya reactive stain kita punya equalizer kita juga punya natural dkp efek ini semacam patina yang akan memunculkan aging efek seperti kayu yang sudah terjemur berwarna kri di luar ini yang dari dulu saya sudah di chat 25 tahun sangat susah dicapai dengan konvensional chat stain biasa ini dengan patina seperti ini hasilnya bisa benar-benar seperti kayu-kayu lama oke next ada dua faktor yang mencapai yang mempengaruhi hasil itu ada faktor eksternal yang kita bisa kontrol itu contohnya kelembapan di dalam kayu karena produk ini water base tentunya kelembapan di kayu akan cukup berpengaruh dengan proses seperti ini kemudian wood preparation pengamplasannya kita pakai amplas yang gridnya yang halus grid yang kasar ada bekas gergaji mau dirastik dengan wire brush atau sun plastic itu efeknya juga akan berbeda-beda yang paling bagus kalau bisa kita aplikasi dengan bekas gergaji ataupun dengan sun plastic itu efeknya benar-benar sangat natural sekali kemudian juga reactive dilution jadi pengenceran air ini juga akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan waktu kering tunggu 2 jam tiap proses dan untuk top coat kita tunggu minimal 12 jam dan yang terakhir kombinasi dari 2 atau lebih dari reactive seperti tadi kita bisa silang kita bisa aplikasi ulang itu akan menimbulkan efek yang berbeda dan yang satu eksternal faktor yang kita tidak bisa kontrol itu adalah tanin konten di dalam kayu kandungan tanin dalam kayu kita tidak akan bisa kontrol jadi kalau taninnya semakin banyak kita aplikasi warnanya akan semakin tua tapi kalau kandungan taninnya kurang jadi akan semakin akan lebih mudah warnanya dan ini yang justru akan menimbulkan efek 3 dimensi daripada sistem ini sekian dari saya saya coba share gambar foto macam-macam hasil ini sambil kalau ada pertanyaan silakan Baik Pak Paulus terima kasih atas presentasinya terima kasih Bu menarik banget sudah ada yang bertanya dari audiens kita Florencia Karjono ingin menanyakan Pak Paulus apa ada bahan finishing yang chemical free Pak diperuntukkan untuk pet house atau baby staff karena kalau kayu tanpa finishing itu ditakutkan kena rayap atau cukup aja dengan metode dry clean yang yang sudah cukup di finishing ya terima kasih pet house maksudnya pet house itu sebentar maaf saya kurang jelas yang dimasuk pet house itu untuk hewan ya untuk rumah binatangnya Pak ya anjing gitu misalnya ya bisa apa ada yang chemical free produk-produk dari Eropa itu sebagian besar itu sudah ramah lingkungan ibu jadi bahkan bisa ada produk kita sudah food safe contact jadi untuk bahkan bukan untuk binatang aja untuk manusia pun aman itu aja halo ya Pak ada ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang Triono apakah stain reactive bisa diaplikasikan dengan kayu basah atau memang perlu standarisasi MC kayu terus perlu diprotektif lakuer juga terima kasih iya terima kasih Pak Bambang saya kenal dengan Pak Bambang jadi untuk reactive stain ini MC kayu akan berpengaruh dengan hasil karena tadi dilution dari reactive stain itu akan mempengaruhi termasuk dari faktor yang akan mempengaruhi dari hasil akhir sebenarnya tidak ada masalah selama hasilnya bisa dicapai jadi sama saja seperti kita mengenceri reactive stain dengan air berarti kan sama saja dengan kandungan air dalam kayu semakin banyak sama saja seperti kita mengenceri reactive stain seperti itu kemudian untuk yang kedua tadi apakah perlu diprotektif ini perlu diprotektif karena ini semacam reagent jadi kita butuh clear coating untuk memprotect ini agar warnanya tidak akan berubah lagi itu dari dari saya ibu sudah cukup jelas terima kasih pak sudah menjawab pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya masih banyak pak di kolom chatnya jadi kalau ada yang masih ingin bertanya silahkan chat aja di kolom Q&A nanti pak paulus bisa menjawab via chat via type answer busani kalau memang ada yang butuh lebih detail nomor WA saya bisa tolong diberikan kepada mereka bisa tanya secara langsung bahkan untuk trial di tempat mereka terima kasih terima kasih hello Mr. Knudsen please whenever you're ready I'm fine how are you not so bad please Mr. Knudsen whenever you're ready ok ok I will share my screen there we are you see the presentation now yes ok good ok I will do my presentation in English so that everybody will understand and I'd like to thank to all the participants to join and hope you will either have full understanding or have some questions after the presentation here Global Timber is a Danish company located here in Asia we have our main office in Kuala Lumpur Malaysia where I'm sitting now with our local staff in each of the countries where we operate at the moment with Indonesia Malaysia Thailand Vietnam and China my name is Pierre Fris Knudsen and I'm the director for Global Timber my background is furniture making and my speciality is wood raw material so I want to give you more knowledge about how to choose the right wood for furniture make a proper long lasting piece of furniture it is recommended to use good hardwood at our website you can find a good selection of wood species we offer for our Asian customers if you click on these images there will pop up information and facts about these wood species so it's a very good place to visit and get more information about each wood species what you see here is examples of wood species from America many of them is also available in Europe with near to same properties but here you can see that choosing the right wood can be a challenge I want to just present a few of these pieces here for example ash the first one this is a very good wood for furniture doors flooring handles and for example specialty is baseball bats for example in the US they play baseball many of them they use ash for their perfect bats hard maple is a very good species for furniture and flooring especially for sports flooring like when you play badminton they prefer to have a hard maple as a flooring the next one is a hickory which is very good for flooring as well but also for tool handles like an axe or hammer so you have a handle in wood it's usually if you have to be high quality made from hickory you have red oak and white oak which is basically good for everything in particularly furniture another one is red alder which is very good for music instruments and the last one is walnut which as you can see very beautiful very good for furniture making when a designer or engineer need to design a piece of furniture or plan an interior project they cannot only think about the design they also need to consider price quality and yield of the raw material price because the furniture need to be sold otherwise you do not make an income or profit therefore it's important to know what a design can cost before you start designing away you need to decide on quality is it good to be a long lasting piece of furniture or is it a short life piece of furniture quality material or less high quality material yield referred to the manufacturer wood is a natural sustainable beautiful and practical material to use you can study wood and learn about the differences between the many species or what I call uniqueness but when buying the grade of wood that you need for your manufacturing it's important to think if you need long pieces for table legs or short pieces for chair legs is it a table top with long slats or can you use finger joint in your manufacturing then you can buy a lower grade dark color finish or light color finish if you have dark color finish you can hide some defects if you have light color finish you can enhance the natural beauty of the wood what we have on the presentation here is on the left side top is a table that shows there are also different weights so for example a tulip or cherry wood is a very light hard wood compared to oak or hickory with some very heavy and heavy duty hard woods on the other graph here you will see some yields and the yield is meant to be how much clear material you can get out of a piece of wood a board so in the top you have different grades like FIS 1-COM or 2-COM and down in the third row is a minimum yield so what we expect when we sell you and FIS grade is that you can make 83% yield out of that piece of board whereas if you take a 2-COM you can only expect to make about 50% yield out of that board and of course there is a huge difference in price both for some weight and for quality hardwood as well as for sorting grading and the yield character and I recommend that people who are designing use them and choose wood because it is wood it is a good idea to learn the different characteristics of the wood you choose to work with before you start here are some examples the first one here hard and softwood they got different colors softwood is normally from the outer side of the tree and hardwood is from the middle of the tree or the center of the tree but some wood species got a lot of softwood that you want to use for your production and other wood species got a lot of hardwood that you want to use for your production but you can see here there is a big difference burls are basically the beauty of the wood where the grains are not straight but they have made some kind of wild appearance which to me is very beautiful and it's very decidable to have in for example veneers when they manufacture veneers gum streaks are usually found in cherry and maple and can be very beautiful mineral streaks that you see underneath here is more to use for when you use darker finishes than you can hide it but it is natural in the wood so it's only a matter about how to use it glass worm yeah it's not a worm it's a mineral in ash wood that looks like an animal have been walking inside the wood if you don't have too much of it it can be very beautiful to have as well the one that says sticker mark it is not supposed to be appear after manufacturing it will disappear after machine as wood is a natural material you also got defects learn to live with some of these defects because they are in the woods and if you can take some of these defects into your design you can save a lot of money some of the defects are more useful than others for example here you see bird picks it is literally from a bird sitting in the tree and pecking away but if they are small they are also cute to have in the wood and you can tell a story about it sound nuts give a natural wood look wormholes are great for antique looks actually some manufacturers even make fake wormholes to make the furniture look old why not use them naturally bark pockets can be small and still good unsound nuts all depends on size so in the wood industry size does matter but you can also have sticker stain there are checks and there are ruts these kinds should be avoided that are not defects that you want to have in your furniture wood does as you saw in the first slide have different colors some species like ash cherry and maple got a lot of softwood and often sorted by more uniform colors by the sawmill to add commercial value and desirable aesthetic looks as for example give a very beautiful look to a natural finish if it got uniform color because it's so white there is another grading called red one face and better which is more sorting from cherry walnut and even some maple species to give a contrast in how they can sort the color think about flooring think about furniture if you look at a flooring who care how the flooring looks like on the backside you are only looking at the front face or the upper face so nobody cares how the flooring and what color it has underneath because nobody sees it whereas furniture can be seen from different angles and the material need to give a more all-round good look so you need to have more a better color selection for your furniture everybody in the wood industry everybody in the world talks about sustainability but what does it actually mean it is to meet our own needs without compromising our future generation to meet their needs we need to make sure that our new generations also have wood and forest in the future we cannot run around and keep cutting forest down illegally you as a designer manufacturer engineer specifier consumer customer students need to do your job to save the forest and the animals living in it we need to save the economies that depend on our forests therefore it is important that you do not buy illegal wood check when you do your manufacturing that your manufacturers are using the legal wood for your design or your product your project sorry have the legality documentation make sure it's not illegal wood it is so important nowadays so you should demand a documentation every time and all the time you are either buying wood or you are manufacturing buying from a manufacturer ask him to make your furniture but make sure it is legal wood so you have to help to save our world and I forgot to mention here before I say thank you that I like to bring that attention that we have a newsletter here I write about wood of course and our industry at the same time our SCM manager give her inputs on sustainability in our daily doings you can either find me on LinkedIn you can find this presentation I'm sure somebody from Wieningen will give you the presentation if you ask for it and lastly I would say thank you from me and Park Henki who is my man in Indonesia please visit our website for more information contact me on LinkedIn at least stay safe and concerned thank you very much thank you Mr. Knudsen for the insightful presentation to the Q&A session we have a question from Mr. Ahmad Zainuddin he asked Mr. Knudsen is there a possibility to buy in lock or in requested dimension and what about the legal certification of that buying okay thank you that's a very good question yes we we supply our materials either in sawn timber in lock format or in veneers and it doesn't matter what you buy from me locks or veneers or timber it's all legal we do not operate in illegal wood so what you can do is the easy way is that you ask for legality proof of legality documents these documents there are many different kind of documents but you have a permission that the sales company have a permission to sales they are EUTR approved they are FSC certified PEFC certified or OLBL certified there are many different kinds of certifications but we used to say that as long as you are allowed to export your furniture or whatever you are making flooring back to the EU then it's legal because EU will ask you to provide legality documents and we need to provide you with legality documents for you to export it so it is about asking your supplier to support you with these documents if they cannot support you with these documents I suggest you don't buy from them you had a question about buying locks yes we we sell a lot of locks especially to Indonesia particularly oak locks for flooring we have one section called small locks which is from 30 cm to 39 cm in diameter and then we have big locks from 40 cm up and usually it is 30% small locks and 70% big locks but we can also offer you beets or ash or many other wood species thank you very much for the answer Mr. Knudsen we have another question from Mr. Muhammad Fadlur Rahman he is one of our students he asked about regarding the case of defects do we need to encourage the customers just live by it since in this kind of time I personally think that most individuals are striving for perfections including flawless furniture or any other products do we need to educate people on accepting these defects or is it way better to just have sort of camouflage or to cover the flaws thank you yeah another very good question it is certainly a matter of opinions and lifestyle it's not so easy to answer very shortly but I will try but when you have in times of think about it in times of crisis like the economy crisis there was in 2006 and 2008 and so on there is a trend that the flooring for example or the furniture people buy becomes more dark color when you have an when the economy florists and everybody is happy and so on they tend to go to lighter color they want to have more natural color when it comes to defect I call defect the opposite of plastic because if you want to have a flooring that just have straight lines all the grains are perfect no simple defects yeah I still suggest to buy wood but you could buy plastic instead I prefer even my own table right in front of me here I got small defects because I love these small for simple unsound nuts because it shows me this is wood and wood is a natural product yes I think we need to educate our customers and I try to do it very often when I visit my customers that some of these defects are very natural the characteristics should be used the defect is more up to each designer also to design your furniture and to specify this is my style when you start to make furniture for others that they order furniture from you well then it's more the specifiers choice how many defects or how much characteristics they can allow in their furniture but I certainly educate your customers all right thank you very much Mr. Knudsen for the presentation and the answers to our live questions moving on now we have our next expert from EUNIAN Precision Technology Mr. Lim Hockming that will be presenting about image processing in wood based material Mr. Lim kami persilahkan untuk memaparkan materinya apakah suara saya jelas Mbak Sani jelas oke selamat siang selamat sore semuanya dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator Mbak Sani dan selamat datang kepada Ibu Bapak yang menghadiri webinar hari ini yaitu Furniture Master Class yang yang pertamanya biar saya perkenalkan saya diri sendiri saya Mr. Lim Hockming selaku Managing Director Union Precision Technology Sendiam Bahad dan juga VMAX Global Malaysia Sendiam Bahad Biar saya izinkan saya share screen sebentar oke apakah boleh lihat screen saya Bu Sani baik mungkin bisa ditampilkan bukan apakah boleh lihat sebentar ya boleh lihat iya iya sudah bisa oke baik oke topik hari ini presentasi saya hari ini adalah di image processing in wood based material yaitu dalam bahasa Indonesia adalah pemprosesan dan juga pengolahan gambar bahan kayu yaitu pemprosesan gambar ketidaksempurnaan ataupun kecacatan bahan kayu seperti lubang mata kayu pin hose retak pecah discoloration dan lain-lain dan fokus topik hari ini saya akan tumpukan kepada tiga bahagian yaitu yang pertama dasar pembentukan satu sistem image processing kedua tantangan dan hambatan yang perlu kita atasi yang ketiga saya akan tayangkan dua aplikasi video sistem image processing dari union biar saya perkenalkan union perusahaan saya yaitu union union didirikan pada tahun 1993 dan berlokasi di tiga tempat ibu pejabatnya di Johor Baru Malaysia dan kantor jabangnya di Jakarta Tanggerang dan juga Pontianak Kalimantan Barat dan union melibatkan diri di dua sektor iaitu kami merancang dan mengembangkan sistem kontrol cerdas iaitu smart control sistem kami juga memberikan tenki solusi di industri plywood maka solusi dari union sebenarnya membantu pabrik mengatasi isu-isu dan juga permasalahan di industri plywood contohnya masalah vinya pecah waktu pengupasan kayu masalah vinya moisture content masalah vinya tebal tipis dari mesin spindler china dan masalah pemotongan vinya dari rotary clipper yang tidak akurat dan juga masalah-masalah lain seperti automation di industri plywood semua solusi dari union sebenarnya mempunyai satu matlamat yang utama iaitu membantu pabrik menaikkan produktivitas efisiensi dan recovery untuk mengenal union lebih lanjut sila layani website kami di www.union.com ok marilah kita masuk ke topik utama kita iaitu image processing image processing sebenarnya juga dikenalin sebagai machine vision secara umumnya sistem ini merekam gambar satu objek yang bergerak dengan satu kecepatan lalu menganalisa gambar tersebut demi mencari kecacatan kualitas yang terjadi di objek ini perangkat yang diperlukan untuk membentuk satu sistem image processing ialah vision itu hardware industri pc dan juga software di bagian vision terdapat line scan kamera tugas line scan kamera adalah untuk merekam gambar objek yang lewat di bawahnya dalam bentuk garis frame grabber pula tugasnya adalah untuk menukar gambar objek yang direkam kepada digital signal yang bisa dipahami oleh industri pc lens sistem dan juga light source adalah pendukung yang membantu line scan kamera untuk merekam gambar objek dengan lebih jelas dan tajam ipc yang kita sudah tahu industri pc semua gambar objek yang direkam akan diolah oleh ipc dan dibantu oleh software image processing yang terpasang di dalamnya maka di dalam satu sistem image processing software sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting ia perlu memiliki smart image processing algorithm yang kompleks dan juga pintar maka hasil analisa dari software image processing akan di output mengikut aplikasi masing-masing contoh aplikasi dari sistem image processing tidak lain dan tidak bukan satu pengomplokan dan juga pemisahan bahan kayu mengikut kualitas identifikasi kecacatan bahan kayu dan memisahkan yang baik dan yang jelek dan sebenarnya aplikasinya cukup banyak aplikasinya boleh dipakai di mana-mana industri seperti di Soundtimber di MDF di HDF di BearCore di Soundtimber di Blockboard di mana-mana bahan yang akan dipakai untuk membuat furniture ok mari mari kita lihat apa tantangan dan hambatan waktu merancang satu sistem image processing sebenarnya tantangan utama di image processing adalah speed iaitu kecepatan speed dari moving object berapa speed yang akan dijalankan oleh objek ini apakah 100 meter per minute 150 meter per minute 200 meter per minute maka speed dari moving object speed dari image capturing berapa cepat image ini boleh di capture oleh camera speed dari pemprosesan gambar objek speed dari analisa software nya dan akhirnya speed untuk mengeluarkan output maka waktu merancang image processing maka ia perlu dirancang mulai dari kondisi aktual di lapangan kita perlu cari kecepatan dari moving object kita perlu tahu size moving object dan kita perlu incarkan berapa minimum size yang boleh di capture dari vision device kita iaitu effect size pilihan perangkat vision harus match dengan semua kriteria di atas iaitu harus memiliki maximum scan speed yang tinggi supaya match dengan speed moving object harus memiliki working distance yang bisa mencakupi seluruh size moving object dan akhirnya memiliki resolusi yang tinggi supaya image yang di capture itu tajam dan jelas setelah setiap garis gambar direkam oleh perangkat vision ia perlu juga diproses secara real time dan dengan processing speed yang tinggi software yang terpasang di dalam sistem image processing juga perlu pintar dan memiliki kemampuan deep learning sebenarnya sistem image processing yang tersedia di market sekarang sungguh mahal dan memerlukan modal investasi yang tinggi dan return on investment ataupun pengembalian investment juga cukup lama untuk memenuhi permintaan wood industry di image processing union sebenarnya sudah menerapkan konsep design image processing yang sama dan merancang dan mendesain satu sistem baru yang mempunyai prestasi dan juga akurasi yang setanding tapi dengan harga yang kompetitif maka union marketkan ataupun launchingkan sistem image processing kita sendiri yang dinamakan sebagai IPOS 3 I adalah intelligent algorithm PA adalah photo array W adalah wood base material S sorry S3 adalah surface scanning system maka teknologi baru yang dicari ataupun di design di perekaman image kita adalah kita menggunakan photo sensor yang mempunyai wavelength yang dekat dengan warna kayu setiap garis gambar moving object direkam oleh 108 biji photo sensor yang dipasang seris menjadi satu photo array perangkat vision IPOS 3 juga memiliki spesifikasi berikut yaitu mempunyai image resolution sekecil 3.5 mm kali 3.5 mm pixel mempunyai object field of view typically pada 1350 kali 3.5 mm dengan working distance antara 100 mm sampai 135 mm dan maximum scan speednya bisa sampai setinggi 210 meter per minute dimana minimum defect size yang mampu didetect oleh sistem IPOS adalah 3.5 mm maka sistem IPOS memiliki software image processing sendiri image processing algorithm semuanya diprogram oleh tim union sendiri maka sistem IPOS mampu menjadi alternatif yang lebih affordable dan juga value for money mari kita lihat dua aplikasi dari IPOS yang saya sediakan dua video klip masing-masing adalah product quality grouping dan segregation video kedua mengenai product defects identification biar saya tayangkan videonya oke sebelum kita mulai video ini perlu saya terangkan sedikit tentang video ini oke sebentar nah setiap kali video setiap kali satu bahan di lewat di bawah foto array yang image-nya akan di scan oleh perangkat vision ini dan dikirim kepada IPC lalu dianalisa dan cuba lihat di sini ada satu garis itu adalah analisis complete point dimana setelah bahan ini sudah mencapai di garis ini maka outputnya akan dikeluarkan oleh lampu ini sebagai indikator dan untuk demo ini saya tidak jalankan pada 210 meter per minit supaya mudah untuk saya memberikan penerangan ok coba lihat di sini saya kelompokkan kualitas binia ke tiga kelompok grup normal grup defects satu dan grup defects dua dan cuba amati kualitas dari binia ini dan di mana jatuhnya grup binia ini dari kualitasnya ok ini adalah kualitasnya normal ini analisanya kualitas normal ini analisa defect group satu ini adalah normal normal defect satu ini dianggap bukan defect maka dia adalah normal ini banyak defect maka dimasukkan ke defect grup dua normal normal defect grup dua normal normal dan semua grup defects kita boleh setting di dalam sistem IPOS tinggal kita buat setting sahaja dan ini adalah defect grup dua oke mari saya tayangkan video kedua untuk video kedua kerana sistem akan men identifikasi defect dari produk maka sistem ini langsung memberikan action untuk clipping iaitu clip away the defects material dan ini adalah garis analisis end point dari sistem IPOS coba lihat ini waktu ada action cutting lampu akan nyalakan defects dipotong 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 semua defects yang terdeteksi oleh IPOS akan langsung dipotong ini sangat berguna untuk seperti bear core untuk menjaga kualitasnya maka aplikasi ini boleh disetting ataupun digunakan oke sebentar ya oke saya sudah habis presentasi saya dan saya kembalikan sesi yang selanjutnya kepada moderator Pak Sani terima kasih oke thank you Mr. Lim atas presentasinya kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya sudah ada pertanyaan dari Tri dari Temanggung I want to know how much by percentage the labor savings would be if our company invested in your machines because just as an illustration especially now related to the pandemic many companies consider to have reduction of manpower or workforce thank you thank you in fact labor saving is very subjective because I need to study or to know what other processes can be automated and then how many workers being used in that section that wants to be automated then from there we can calculate about the labor saving because like in plywood industry the labor intensive section would be in repairing the vineyard so the number of labors used in a certain section in certain industry varies from each other so I cannot give certain figures how much he can save on the labor cost okay thank you Mr. Lim for the answer we will move on to the next question Mr. Lim will we be able to see any machine demo during EF MAC show if yes should we register first to experience it thank you okay in fact all are welcome our workshop in Tanggerang to see the live demo of my system rather than waiting for the next if MAC would make exhibition but then we would definitely bring the units to the exhibition this year I think is October right October 22 so yeah welcome in fact you can contact me or contact my staff to have a demo in our workshop in Tanggerang baik terima kasih banyak Mr. Lim atas presentasi dan jawaban atas pertanyaannya baik kepada para audiens dengan berakhirnya presentasi dari Mr. Lim berakhir pula acara webinar pada hari ini semoga topik pembahasan yang kita angkat di Furniture Masterclass ini dapat mengedukasi menginspirasi dan memberikan kontribusi terhadap pelaku dan industri terkait sehingga Furniture Indonesia bisa semakin maju lagi ke depannya mewakili para narasumber panitia dan pengisi acara kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau ada gangguan pada kelancaran acara mungkin Bapak Supardi ada tambahan atau ringkasan dari materi oke Mbak Sani terima kasih terima kasih juga kepada narasumber semuanya terima kasih Pak Prana dari Haptics Indonesia yang menyampaikan tentang furniture fitting tentang material apa yang sesuai yang akan digunakan pada sebuah furniture yang simple kemudian bisa kuat dan kualitas yang baik kemudian model yang sesuai dengan kita inginkan dari berbagai material yang ada dengan dengan pilihan kita ya tentang fitting ya dari Pak Prana kemudian dari Pak Paulus dari Antik Stein dimana tadi sudah menyampaikan dari PT Unggul Sejati Adidaya nanti bisa menghubungi beliau jika ada yang berkenan ini menyampaikan tentang bagaimana sebuah apa kayu dengan membuat kreasi seolah-olah menjadi kayu yang antik atau yang lama baik yang mengandung bahan tamim maupun yang tidak ada bahankannya sehingga dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain tentang kandar kelembapan kemudian pengamplasan dan sebagainya mungkin nanti lebih lanjut bisa berhubungan dengan Pak Paulus untuk membuat bagaimana sebuah kayu itu menarik kemudian terkesan lama dan antik kemudian dari Mr. Knudsen dari Global Timber Asia tadi menyampaikan bagaimana sebuah kayu itu kita bisa memilih ya memilih kayu-kayu yang tepat dengan mempertimbangkan desain kayu kemudian harga dan kualitas kayu dan menyediakan berbagai hal dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan ketersediaan kayu untuk ke depan sehingga kayu-kayu yang ada ini tetap bisa dilestarikan kemudian bagaimana kita bisa mengedukasi dari pabrik-pabrik atau industri furniture bagaimana kita bisa memilih karakteristik warna karakteristik kayu dan beliau menyampaikan juga tentang bagaimana ketersediaan kayu-kayu di kawasan Asia dan khususnya di Asia di Indonesia dan Asia baik itu nanti untuk pouring maupun untuk furniture bahan-bahan untuk pouring dan bahan-bahan untuk furniture kemudian Mr. Lim atau Mr. Ming terima kasih juga dari tadi sudah menyampaikan tentang teknologi teknologi tentang pemrosesan gambar kayu sehingga menurut pengamatan saya ini mungkin kalau ada kesalah mungkin bisa minta koreksinya bagaimana merancang sebuah sistem dengan adanya apa namanya catat kayu sehingga catat kayu itu bisa dianalisis dengan cepat sehingga pada saat pemrosesan kayu lapis kemudian bisa tebal tipisnya kayu kemudian finir kemudian otomatisasi mesin mungkin beliau bisa menyediakan konsultasi tentang bagaimana sebuah catat kayu bisa dianalisis kemudian bisa dipisahkan antara kayu yang memiliki kualitas yang baik dan kurang baik sehingga sensor ini bisa dipakai untuk menjaga kualitas kayu dari sebuah produk kayu lapis yang dihasilkan mungkin itu beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari kesempatan webinar sore kali ini terima kasih kepada empat narasumber kita yang luar biasa kemudian terima kasih juga Mbak Inggi terima kasih juga peserta webinar mungkin Bu Tri ada yang ingin disampaikan Bu Tri untuk menutup kegiatan kita baik terima kasih Pak Parti sedikit saja yang saya sampaikan bahwa Alhamdulillah webinar siang hari ini telah selesai dengan lancar tidak ada halangan apapun dan saya menyampaikan penghargaan apesiasi yang setinggi-tingginya kepada empat narasumber yang telah mengisi webinar kali ini yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada seluruh hadirin atau yang berkesempatan hadir pada webinar kali ini dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Wakeni yang telah menyelenggarakan webinar ini mudah-mudahan bekerjasama diantara Wakeni kemudian keempat narasumber dan politeknik industri furniture kedepannya bisa terjalin lebih baik lagi terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Tri atas penutupannya mohon maaf kami juga kalau ada kekurangan kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa disampaikan ke pihak kami atau mungkin bisa disampaikan ke pihak IFMAC mungkin bisa dicari di nanti Mbak Inggi yang akan menyampaikan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi kemudian untuk selanjutnya kami serahkan ke Mbak Inggi untuk menutup acara webinar kali ini silahkan Mbak Inggi oke terima kasih banyak loh Pak Fardy Butri dan juga untuk Bu Sani terima kasih banyak Bu Sani sudah dipandu acara webinar hari ini and for everyone I think what a editative series of presentation from all speakers slash experts saya yakin sih bermanfaat banget buat audience sudah bisa belajar langsung dari industri pencaya nah untuk audience harap juga nih seipun karena kita akan membacakan pemenang giveaway sponsor dari Hedis Indonesia dari Papranan ya ada mau bagi-bagi hadiah untuk peserta yang beruntung dan segera akan kita kirimin juga link spisitas bagi yang mau request jadi tetap tim ya jangan nah ini aku masuk ke sesi terakhir kita dari Ismet ismet ingin menutupkan tanda terima kasih kepada moderator dan pendicara secara virtual we wanted to extend our shift thank you for our moderator and speaker virtually so first pertama nih terima kasih banyak untuk Pak Fardy udah jadi host untuk acara webinar siang ini dan untuk dukungan dari Bapak juga nih sehingga para mahasiswa partner-partner bisa dapat input tentang webinar kita dan bisa terima kasih ya Pak Fardy oke sama-sama Mbak ingin terima kasih Pak nah lalu kepada Ibu Tri terima kasih banyak Putri udah berjahadi yang menyempatkan waktu Ibu nih di siang hari ini sama tanggapannya juga berarti banget makasih ya Putri sama-sama sama-sama Mbak Ingi makasih Bu lalu kepada Pak Yos juga aku mau saya thank you karena walaupun hari ini terpaksa berhalangan hadir ya tapi beliau udah bantu banyak banget di persiapannya dan udah memberikan arahan juga buat acara hari ini lalu kepada Bu Sani tentunya nih terima kasih Bu jadi acaranya berjalan seru dan lancar banget sama-sama Pak makasih udah kasih kesempatan oke sekarang kepada pembicara yang saya hormati pertama ada Pak Paulus terima kasih banyak Pak atau semuanya para bapak hari ini mengenai antiksten dan efeknya yang keren banget Pak terima kasih lalu kepada Pak Prana terima kasih Pak Prana dari Olimus Tiga terima kasih satu sampai satu sampai dua minggu depan mohon berkata juga yang ada isi pasti mereka dikirin dan selamat juga ini untuk pemenang dari Hethys ini aku langsung bacakan aja ya ada Bapak Suria Santoso Pak Bu Yuki atau Pak Yuki lalu Bu Forensia Karjono Pak Bambang Triyono Pak Ahmad Janudin Pak Muhammad Padro Rahman dan Ibu Tri dari Temanggung terima kasih banyak nih udah pada aktif juga berpartisipasi di acara hari ini nanti akan dikirimkan untuk hadiahnya ya kemudian webinar nah oke segitu aja dari kami terima kasih buat peserta yang udah aktif berpartisipasi di acara hari ini thanks everyone for the time and for joining us and today's webinar and for taking the time to learn and actively participating semoga dapat menginspirasi ya dan untuk melihat semua produk dan teknologi supplier hari ini kalian semua bisa berkunjung ke pameran kita Ismet Putnack itu tanggal 12-15 Oktober oke see you there selamat sore semuanya good evening all thank you everybody thank you terima kasih goodbye thank you terima kasih Pak Prana makasih ya Pak Ibu Tri thank you thank you thank you thank you thank you terima kasih Mbak Ingi thank you thank you waktunya udah meluangkan sampai 2 jam ibu saya belum sempat kekendal lagi ibu 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 kami tunggu kami tunggu mbak Ingi di kantor pak apa di eh di itunya apa di rumah mbak Ingi sudah pernah kekendal mbak belum bu aku pengen banget lihat-lihat soalnya banyak dari exhibitor dari yang biasa dan dari tim aku emang sering sibuk kesana buat bertunjung buat ajak-ajak juga nanti aku info-info ya bu kalau ketemu bu telepon saya mbak aku telepon mbak mau dong pak turnya keliling-keliling ke Poltek kalau pak Prana mah udah kenal ya sama pak Arjun nanti ngikut ngekor aja sama anuget dosen senior kita itu mbak udah kenal banget pasti makanya harusnya tanya-tanya sama pak Prana juga udah berapa lama pak gak kekendal pak pak Prana gak lama ya tapi kita tetap keep in touch ya pak tetap komunikasi ya secara ngelain terus pak enggak kalau cuman cuman lewat chat aja lumayan pak jadi webinar kalian reuni habis itu nanti kalau ada acara kita cukup pak biar kumpul-kumpul lagi selanjutnya kapan lagi ada webinar mungkin untuk pembahasan materi lainnya aku sih minggu depan tanggal 8 ada webinar pak cuman itu memang nanti khusus untuk perusahaan China dan Indonesia jadi bentuknya ke online business making gitu minggu depan melalui teknologi China untuk Indonesia gitu bareng itu sih pak asosiasi mungkin bapak tau iya tau terus abis itu baru mau dijadwalin lagi pak oke nanti htc ikut-ikut juga ya pak ya kalau misalnya ada ini aku ajak lagi tapi kan ada pameran yang cuman juga tuh pak nanti siapa tau ada konsep baru untuk kita aja itu kerjaan nyatan nanti langsung saya sama pak stay terima kasih sekali udah diberi kesempatan nih iya jangan kapok ya pak gak sama lagi pastinya pastinya oh iya untuk recording nanti di upload di youtubenya wakeni exhibitionnya iya udah ter-record nih pak abis ini gak lama nanti pasti langsung masih recording nih sampai sekarang iya kita n aja nih pak kita nipun ini yang nanti saya di update ya via whatsapp yang peserta yang beruntung tadi dalam nanti alamatnya aku update loh dalam seminggu bisa sih pak sama report-reportnya sama link untuk rekaman ini nanti aku share ke pak Fardy juga yang dapet hadiah dulu biar mereka gak menurut menanti terlalu mantap nih mantap banget kita ada kawan-kawan saya juga itu yang tanya tadi oh tadi ada yang dapet juga iya mencoba peranak kolega itu pak yuki itu dari biasa lagu supah tadi pertanyaannya juga mba inggi nanti kami dikirim ini ya mba inggi pesertai sama nomor telepon sama email iya ada pak laporannya dari jumlahnya terus terkembang juga kita ada share dia sih jadi bapak tahu banyak pak dari politeknik kendal juga tadi aku lihat yang udah daftar iya padahal mau nonton terus pameran mba inggi peluang pameran harusnya bisa ya saya moga-moga nih orang juga kan bos nih online terus bisa lihat produk musimnya fittingnya secara langsung bisa pegang semoga ntar oktober lah pak tapi ngerilah masuk Jakarta jangan di Jakarta kali pamerannya di Jawa Timo gimana dong mba di kendal di Semarang ada sih di Semarang ada tempat pameran juga biasanya yang adain di seru kali apa ya kalau Semarang juga ya kalau di Semarang mentir sama teman-teman bagi ini saya siap jadi tour guide-nya deh serius pak waduh mantep pak mantep aku catet loh pak ini direkam loh sebenarnya ke pagi oke terima kasih bu kalau punya bu terima kasih thank you saya keluar dulu kalau ada terlalu lagi mbak Gini hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton